Terima kasih. Terima kasih Dr. Dina sebagai moderator yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyatakan materi dengan judul Clinical Efficacy and Safety of Dula Guna, a novel once weekly JLB1 receptor agonist in survival dari penelitian Awad Study atau Assessment of Big Glee Administration of Dula Guna in Diabetes. Dikut diskusi saya dengan PT. Eli Lilly, dan ini adalah tiga topik yang akan saya sampaikan pada presentasi ini. Yang pertama adalah tantangan terapi dan bagaimana mengatasinya. Kemudian yang kedua, apakah itu Dula Guna? Dan yang terakhir, hasil-hasil penelitian dari Awad Study mengenai efikasi dan safety dari Dula Guna. Ya, sebagai pendahuluan, tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Bo, saya menambahkan lagi secara sekilas seperti yang kita ketahui dan kita alami sehari-hari mengenai tantangan terapi diabetes. Ada tiga, hari-hari ketemu pasien dengan kendali glukosa darah yang belum baik. Memang sebagian besar demikian, penelitian juga menunjukkan tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain, sama. Kemudian masalah hipoglikemia dan masalah weight gain. Nah, yang hipoglikemia dan weight gain ini tadi sudah dijelaskan berhubungan dengan obat-obat. Terutama memang di negara kita, terutama menggunakan sulfonuria paling banyak dan insulin. Sebenarnya kalau insulin, apabila pasien bisa menyesuaikan antara dosis dengan makan. Insya Allah tidak terjadi hipoglikemia, jadi kalau makannya sedikit, dosisnya dikurangi atau tidak disuntik. Kemudian jika makannya tidak nambah-nambah, manut sama dokternya, suruh diet-diet, insya Allah tidak terjadi weight gain. Terutama kalau dari hari-harinya, kelihatannya kalau sulfonuria ini ya, karena berapa banyak insulin yang dikeluarkan, tidak tahu. Tidak terancur diminum, siang tidak makan ya, kemungkinan hipoglikemia. Lalu masalah lain ya, tentang klinikal emersia, yaitu kegagalan untuk merubah keputusan, terus mengambil keputusan baru dalam mencapai hasil pengobatan yang baik. Ternyata tidak hanya peran dokter, dari pasiennya, dari petugas kesehatannya, itu juga berperan dalam pencapaian hasil terapi yang baik. Nah, dari dokter, itu memang satu ya, kegagalan mencapai target terapi yang diinginkan. Nah, ini kelihatannya berhubungan sekali dengan kegagalan mau inisiasi, kegagalan menitrasi terapi, kegagalan menetapkan apa saja komorbid yang ada pada pasien. Sehingga kita, kalau perlu, bersikap proaktif, jadi kita tidak anda-estimit terhadap apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh pasien. Lalu, dokter lain yang mempengaruhi keperhasilan terapi dari pasiennya. Ya, kita akui ya, sebagian besar pasien, terutama yang terdialosis baru. Kalau didialosis diabetes itu, sebagian besar dena ya. Lalu takut kalau pasiennya itu merasa penyakitnya itu berat. Kemudian faktor pengobatan ya, obat mahal juga menghambat. Tapi insya Allah, jika pasiennya manut, ikut program pemerintah BPJS, masalah pengobatan yang mahal ini, itu tidak. Lalu takut terhadap efek samping obat, terutama pada pasien-pasien yang memang pernah mengalami efek samping obat, terutama hipogrigemi. Minggu lalu ada pasien yang oleh dokter karena memang ketersediaannya itu, mencofonil ureanya, hibuskesmaskulimia perit, minum lemes, tidak mau minum, gulanya tinggi. Ya, itu semakin takut. Nah, ini juga berhubungan akibat kalau pasiennya itu tidak memahami ya, penyakitnya ya, dan salah interpretasi. Tinggal nanti sama dokternya enggak percaya. Itulah sebabnya, maka dalam tata laksana diabetes dari lima pilar, nomor satu adalah edukasi. Ketika kita mendianosis pertama, itu ada sepuluh edukasi yang harus kita berikan kepada pasien. Yang pertama, kita terangkan perjalanan penyakitnya, perhentiknya kendali glukosa darah, apa itu komplikasi, bagaimana pengaturan makan, aktivitas fisik. Bila ini kita jelaskan dengan baik, insya Allah, hal-hal seperti ini tidak terjadi. Nah, apabila kita tidak mampu, karena pasiennya banyak ya, apalagi BPJS, teman-teman yang di daerah pasien, pasiennya cukup banyak-banyak, itu bisa dibantu oleh petugas kesehatan. Kita memuntuk tim diabetes. Nah, ini petugas kesehatan juga jika pekerjanya kurang, menimbulkan masalah. Karena petugas kesehatan itu berpengaruh terhadap clinical inertia safety, tidak menjalin komunikasi yang baik. Nah, komunikasi ini pentingnya tadi dalam menjelaskan edukasi dari lima pilar nomor satu untuk edukasi. Sehingga petugas kesehatan yang memberikan edukasi harus paham, gajah-gajah. Lalu, merencanakan. Karena mungkin dijelaskan sekali, tidak dua kali, tidak dua. Nah, mungkin tiga-empat kali. Atau kalau perlu, yang membentuk tadi, misalnya persadia. Karena yang berkumpul tidak hanya petugas kesehatan, tapi juga teman-teman di WTC. Sehingga bisa saling share. Nah, hal inilah yang juga membantu. Jadi, untuk mengundung dokter-ibu do-boten. Jadi, clinical inertia itu ya dokter, ya pasien, petugas kesehatan. Nah, untuk mengatasi tantangan terapi yang kita hadapi pendali grup bosa darah, masalah hipotermikemi, masalah weight gain, kita bicarakan tentang obat GLP-1. Kenapa GLP-1, reseptor agonis ini kita bicarakan? Karena obat ini tidak hanya mempunyai efek terhadap kendali glukosa darah. Berbagai penelitian sudah membuktikan ternyata memiliki efek terhadap kardiu, terhadap ginjal, terhadap bero. Penelitian-penelitian menunjukkan ya, saya baca itu ada pada hewan-hewan coba terhadap kardionya bagaimana dia bisa membantu ambilan glukosa pada muka, meningkatkan kontraktilitas, membantu terhadap iskemi lebih toleran, menambah amiginesis dan aliran darahnya baik, memperbaiki disfungsi endotel, lalu juga terhadap nanti efeknya terhadap ginjal dan jantung dioresis sama ekskresis sodiumnya dibantu nah, selain kardio ke ginjal juga nah, terhadap neuro itu meningkatkan profiliferasi neuronal jadi yang karena rusak-rusak karena glukosa darah yang rusak itu dibantu lalu meningkatkan sinaptik plastisiti formation memory ini penting sekali mencegah stroke lalu juga ke mata yang memperburukan degenerasi retinan ini penelitiannya sudah banyak kemudian yang lain jalur-jalurnya menurunkan berat badan ini nomor satu nanti ada selesai yang menerangkan kenapa penting berat badan lalu penganan darah lalu kekakuan pembuluh darah pertama arteria melalui jalur-jalur perbaikan inflamasi fasuler perifer lalu menghambat agregasi retinan ini penting untuk kekakuan pembuluh darah untuk penurunan tekanan darah tidak saja baik pada jantung tetapi juga pada gejal kemudian pada proytonuria albumuria nanti ada penelitiannya awal tujuh itu memperbaiki kemudian selain inflamasi terhadap stres oxidative nah jalur-jalur inilah yang dibaiki oleh GLP-1 reseptor agonis sehingga menurut American Diabetes Association yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Bowo kalau ada kardiofaskuler kemudian heart failure gangguan ginjal itu menurut Anda boleh ditambahkan GLP-1 reseptor agonis di samping HGLP-2 selain itu jelas perbaikan HPA1C dan yang tidak kalah penting lagi masalah pengurunan berat badan nah kalau kita lihat dimana posisinya ya apa ada diperkening kalau di Amerika sudah ditetapkan ada namun penetapannya berbeda kalau di Amerika tadi berbataskan atas komorbit tapi kalau di kita berdasarkan HPA1C nah dari sini kita lihat sejak HPA1C kurang dari 7,5 di atas 6,5 sudah boleh jadi sebagai monoterapi boleh di atas 7,5% di bawah 9% boleh kombinasi 2 obat boleh kombinasi 3 obat boleh dengan apa saja kombinasinya silahkan tapi urutannya bawah mungkin karena faktor harga saya kira karena ini satu problem juga bagi kita belum masuk BPJS muka-muka ke depan masuk karena secara patofisiologi dari 11 mekanisme penyebab hiperglygenia pada diabetes jika kita melihat di sini dimana pekerjanya GLB1 reseptor agonis saya hitung yang 1 incretin glukakon 2 brain 3 kemudian untuk yang intestinal 4 yang imun 5 kolon 6 ada 6 jalur dari 11 jadi lebih dari separoh sebetulnya jalur-jalur hiperglygenia ini bisa diatasi oleh GLB1 jadi boleh dikatakan yang Amerika tadi menetapkan oh ini GLB1 saja ya kalau kita lihat dari patofisiologi benar adanya nah yang kita bicarakan di sini karena ada banyak-banyak GLB1 khusus hari ini kita berbicara mengenai gula glutine gula glutine itu apa apa bedanya dia GLB1 tetapi dia IgG fusion protein IgG4 sehingga dia punya efek yang imunogeniknya itu rendah jadi respon untuk pembentukan antibody alergi itu sedikit dan yang penting lagi dia itu half-life nya itu panjang 5 hari sehingga bisa diberikan seminggu sekali dan yang tidak kalah penting lagi karena sering juga pasien nanya bahkan memberikan insulin aja nanya aman gak untuk ginjal dokter aman disini sudah ada penelitiannya nanti saya sampaikan lalu injeksinya solution tidak perlu reproduksi jadi mudah penyerapannya ya dua glutine dan bagaimana gula glutat ini penelitiannya sudah banyak belum sampun yang akan saya sampaikan award study meliputi lebih dari 5.000 pasien fase 3 dan award study ini dia programnya itu mengikuti perjalanan alamiah dari pasien-pasien diabetes dari mulai fungsi sel betanya belum begitu termanggu banget jadi obatnya hanya satu lalu fungsi sel betanya menurun tambah dua turun lagi tambah tiga turun terus insulin disini mengikuti awan-awan itu mengikuti perjalanan diabetes nah ada 10 penelitian awan 1-10 dari keseluruhan penelitian ini bisa kita lihat dari bakat-bakan ini Alhamdulillah HbA1c yang non-inverity dan superior dibanding komparatornya dan rasibunya rata-rata tercapai baik jika menggunakan dosisnya 1,5 jadi nanti HbA1c cukup tinggi 1,08 jadi sampai dengan 1,64% kita bayangkan misalnya HbA1c itu justru tengah kita memakai gula gluteat ini 1,5 mili turunnya tinggal kita hitung saja sekian dari berbagai penelitian ini yang saya sampaikan tidak semua nanti kalau semua sampai maghrib nanti gak selesai-selesai dokter final hanya 2,6,7,10 saya senang merahkab nyampe kan matur nuun ini nah kemudian bagaimana penurunan berat badannya oh lah ya kalau dari penelitian ini sebagian besar turun itu kalau kita memakai yang 1,5 mili kalau yang 0,75 tidak begitu ya 0,75 itu saya baca terutama pada lansia yang ada 75 tahun atau mungkin kalau sudah gula darahnya terbaik rotok mirip ya tapi harganya sama aja kok ya 0,75 dan 1,5 ini sebagian besar Alhamdulillah berat badannya turun dibanding komparator dan dibanding dengan pasil yang pertama saya sampaikan mengenai perbandingan dengan liragulitide itu sama-sama JLP1 reseptor agonis tetapi yang liragulitide itu disuntit yang hari yang liragulitide itu sekali seminggu jadi dengan kombinasi dua liragulitide metformin sekarang liragulitide metformin bagaimana ya dari penelitian disini bisa kita lihat penelitian ini menggunakan liragulitide langsung 1,5 sedangkan liragulitide ini yang award 6 itu bertahap dulu 0,6 1,2 1,8 bagaimana hasilnya sama-sama menurunkan HPA1C dan bermakna lebih baik dengan liragulitide namun dia non-inferior tidak lebih baik mungkin bagaimana persentase pasien yang turun kurang dari 7% turun kurang dari 6,5% juga tidak ada beda sama dan bahkan yang kurang dari 6,5 lebih baik dengan 2,5 jadi disamping pengemakainnya langsung 1,5 disini juga yang menonjol dari penelitian ini jumlah suntikannya lebih sedikit jadi ini penelitiannya 26 minggu ya karena seminggu sekali nah ini penting karena pasiennya kalau kita sarankan insulin pertanyaannya tiap hari dokter nanti insulin jawabannya langge saya kalau bonggong ya nggak bisa ya nah kalau liragulit tiap hari enge nah kalau liragulit tiap hari nah dengan gagal perkasa buatan bu ini juga membantu kepatuhan pasien oke nah bagaimana efek sampingnya terutama memang jujur saja obat-obat yang basing kretin ini baik yang tablet maupun injeksi itu terhadap gastrointestinal mua bagaimana ternyata tidak ada perbedaan sami maut jadi nggak usah takut sebetulnya kalau mau 1,5 monggo silahkan karena harganya sama jadi penelitian awan 6 ini membuktikan tidak ada beda untuk masalah gastrointestinal kemudian berikutnya dari awan 2 ini banyak sekali yang menggunakan ini ya kombinasi 3 insulin basah metformin dan glimeperid dibandingkan dengan dulagulitad glargin dan dulagulitad plus metformin glimeperid jadi awan 2 bagaimana nah dari penelitian ini ini penelitiannya setahun sampai 1 tahun setengah 78 itu ternyata terus menerus menurunkan HPA1C nya kadang-kadang sok buseng ya karena untuk penelitian lama lagi jeleh dong gak dicuntik kalau obat itu pengalaman saya dengan residen itu ada yang obatnya dikasih ke tetangga dong padahal cuma 3 bulan nah ini baik ya meskipun memakai 0,75 dia lebih baik turunnya dan non-interior sedangkan yang memakai 1,5 itu dia superior dibanding dengan glargin tadi kemudian ini juga selama lebih dari 1 tahun 28 minggu yang 1,5 itu tetap superior tetap non-interior lalu bagaimana karena kan yang glimeperid kita tahu untuk fasting metformin fasting glargin fasting saimbutan untuk yang dulakulitat bagus nah selama 52 minggu terus menerus menurunkan kadar glukusat darah puasa jadi 3 itu yang modalitas tadi kan dia terutama kepuasa dibanding dengan dulakulitat sama jadi ada tapi untuk perandial bagaimana kalau glimeperid tidak bisa metformin tidak bisa yang insulin glargin tadi juga tidak bisa nah ini dulakulitatnya ya jelas kan dia itu mengeluarkan sekresi insulinnya glukus dependen jadi kalau glukus yang kapan tinggi perlu perandial tinggi maka akan keluar insulinnya nah tentunya lebih baik dalam menurunkan posperandialnya artinya penulian glargin ini fasting baik perandial baik nah jelas saja HbA1c nya ke langkung sah cocok nah bagaimana kalau HbA1c nya tinggi nah disini di poin-poin lagi menunjukkan meskipun HbA1c nya tinggi ditandai dari fasting glukusnya tinggi itu tetap dan bermakna ya lebih sepuluh jadi ini yang fasting glukusnya tidak tinggi tapi perandialnya tinggi kemudian kudurnya tinggi semuanya dengan gula bitai dibanding dengan komparatornya lebih baik Alhamdulillah ya nah ini juga penting sekali ya tadi sudah dijelaskan masalah weight gain yang hubungannya dengan insulin dan sulfon ya dari penelitian ini terbukti ya jelas yang menjadi masalah weight gain hipoglikemi yang ketemu yang peladinya dari penelitian ini jika mengundangkan dula kita jelas tidak naik karena dia mempengaruhi pengosongan lambung pasiennya kenyang terus menekan pusat lapar jadi tidak lapar lapar berpadanya turun gunanya turun apa kepentingan weight gain jangan gemuk gemuk ini loh jalurnya gemuk itu sekarang ibunya penyakit obesitas jalurnya itu inflammatory ada respirosis resistent ini sulit misalnya loh yang bagian kardial bagian jantung itu sekarang kalau ngoket tiap hari kayak kacang goreng saya lihat dia kaktar utamanya obesitas jadi insyaallah dia memperbaiki disini jadi memperbaiki hal-hal yang lain juga nah berikutnya ini dibanding dengan SGLB2 awal sebut jadi karena tadi Amerika Diabetes Association dua pilihannya SGLB2 dan SGLB1 untuk yang heart failure gambar ginjal artil sebagainya sebagaimana kalau ditatahkan lah jelas lebih superior lebih baik jadi kalau belum tercapai SGLB2 tambah saja gula glutat mau 0,75 1,5 sama-sama membaiki kemudian pencapaian yang kurang dari 7% dan 6,5 dan risiko hidup glikemi tidak terjadi meskipun di-double tidak pada penambahan gula glutat nah ini turun berat badan ya jelas lah apakah kan SGLB2 bisa turun berat badan juga bisa menurunkan berat badan memakai 0,75 memakai 1,5 persentase turunnya dalam 24 minggu yang kurang 7% ya turun yang kurang dari 6,5% ya turun tanpa hipo ligam jadi jangan mengira begitu turun berat badan lalu hipo pada penelitian ini tidak jadi weight gainnya turun hipo ligamnya tidak terjadi yang terakhir mengenai awat 7 ini bagus sekali berat to severe jadi tadi yang obat-obat yang tadi ya SGLB2 kan tidak boleh di bawah 30 disini antara 15 sampai 45 ya dipakailah dolar glutat dibanding comparatornya gerakin bagaimana dia lebih baik secara bermakna penurunan HbA1c memakai 0,7 0,75 atau 1,5 turun HbA1c yang terutama dengan yang 1,5 ya kemudian weight gainnya jelas sudah dijelaskan insulin itu risiko naikkan berbadan kalau pasiennya tidak mahu diet tapi kalau maut ini yang ini kalau yang gilet-gilet baik kemudian yang menarik lagi jadi selama penelitian ini berapa lama setahun itu kalau memakai 1,5 secara teori penurunan GFR itu sekitar 10% itu tidak terjadi baik yang dengan makro albuminuria sekalipun itu tidak terjadi tidak progresif dengan yang 1,5 dibanding yang terutama lagi tapi kalau yang 0,75 itu tidak setinggi yang benar gitu tapi yang paling rendah kalau kita memakai yang 1,5 dan ini bermakna jadi jangan takut setahun apakah nanti tampak banyak yang buruk dari penelitian ini tidak baik yang makro albuminuria juga jadi sudah saya sampaikan disini mengenai dua guna trulicity dosis awalnya mungkin 0,75 aja kenapa kalau dari saya pengalaman DPP4 itu langsung dosis tinggi itu gastrointesinalnya biar ngatasi dulu bagaimana setelah itu nanti naik ke 1,5 kalau saya sarankan memang 1,5 untuk yang HPA1C untuk weight gain lebih baik untuk kardian nanti diteropi lupa prepone kan suka gitu insulin lalik prepone dokter suntik mau ini juga suntik pada 3 hari berikutnya jadi misalnya semen lupa boleh selasar bukemis itu tidak ada masalah dan ini tidak kelihatan jarumnya jadi tidak usah tidak ada masalah jarum tinggal buka nanti ditekan klik keluar sampai 2 klik nah ini untuk efikasi dan keamanan terutama gastrointesinal pakai awal 5 dibandingkan dengan citaglutin untuk keamanannya terutama itu baik dan efikasinya juga baik terutama yang selalu sama sebagai kesimpulan saya sudah menyampaikan bahwa ada penelitian awal 6 suntikannya lebih sedikit non-eferior when awal 2 tidak hanya HPA1 tapi berat badan hipoglikemi awal 10 berat badan hipoglikemi nah itu ya suntiknya untuk masalah terapi lalu yang CKD tidak menyebabkan penurunan ginjal lalu menurunkan berat badan kendalinya baik antara 15 sampai 45 pulih jadi menjawab clinical inertia dan tantangan terapi demikian dari saya Dr. Fina terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh